Intro Kalau saya sendiri hampir setiap hari dan sudah main dari awal Ya apa hari sih, setiap jam Intro Outface sudah didownload oleh lebih dari 10 juta pemain di Indonesia Dan untuk setiap bulannya kita memiliki jutaan pengguna aktif Outface sendiri adalah game yang bergeneral Kita sebutnya Mobile Multiplayer Online Battle Arena Dan itu merupakan produk yang di-develop, co-develop by Tencent dan juga Garena Dari development itu, di Indonesia sendiri Garena bertindak sebagai publisher Dan kita merilis Outface pada bulan Juni tahun 2017 Dan sejak itu banyak sekali produk-produk ataupun fitur-fitur baru Hero-hero baru, skin-skin baru dan juga turnamen Dan gak cuma itu, kita juga patut berbangga bahwa ada beberapa recognition dari pihak luar Contohnya, AOV dipilih menjadi satu-satunya game mobile-mobile yang dipertandingkan di festa olahraga terbesar di Asia Selain itu, untuk pertama kalinya di AOV menghadirkan karakter lokal Indonesia yaitu Wiro Sableng Kalau boleh saya ringkas, ada dua faktor utama yang saya pikir menjadi kekuatan dari produk kami Pertama adalah produk itu sendiri Jadinya Tencent dan Garena kami selalu berusaha untuk memberikan produk yang terbaik bagi para pemain kita Dan kedua adalah komunitas, ya itu adalah pemain kita sendiri Karena POV adalah multiplayer online battle arena Jadi ya kita memerlukan pemain kita, teman-teman kita untuk bermain bersama Dan bermain bersama itu adalah sesuatu yang akan meng-engage orang-orang supaya mereka lebih betah untuk bermain game Bisa banget, bahkan turnamen kita hadiahnya itu miliaran Dan bukan cuma kayak turnamen yang profesional itu Garena juga udah menyiapkan turnamen dari jenjang grassroot sampai ke profesional Ini grassroot itu dari turnamen-turnamen yang diadakan oleh komunitas Sampai turnamen semi-profesional yang kita kenal dengan ANC Dan juga turnamen profesional yang kita kenal dengan ASL Dan gak cuma turnamen di Indonesia Pemenang dari turnamen yang di Indonesia itu pun bisa mewakili Indonesia di kacah internasional Misalnya contohnya AOV International Championship atau AOV World Cup Jadi mungkin sekali buat orang-orang itu untuk berkarir di dunia e-sports AOV Yang pasti kita bangga itu seneng ya Bisa menjadi juara ANC Season 2 di 2018 ini Yang pasti gue gak percaya banget ya dari hobi terus gue kayak bisa menangin Kayak adiah sebesar ini dari yang namanya gue main-main doang Terus tiba-tiba kan gue udah masuk topro yang tiba-tiba dipanggil sama tim-tim gede gitu kan Terus akhirnya kita berkumpul berlima ini Tantangannya sih buat kita sih males sih Ngatasin rasa males buat latihan gitu Jadi kita harus perbanyak latihan lagi Banyak nonton pertandingan-pertandingan yang pro player dari luar negeri gitu Kita pelajarin Kita cari-cari strategi, diskusi untuk bisa lebih baik lagi selanjutnya Main tuh jangan asal main-main aja gitu Tapi kita juga harus benar-benar fokus terus pahamin gitu gimana cara main gamenya Strateginya gimana gitu Diskusi, banyak ngobrol sama orang Pelajarin dari match-match yang lebih jago dari kita kayak gitu Yang jelas harapan kita ini naik ke jenjang berikut ya Jenjang dimana pemain-pemen pro yang pada di seperti Liga-Liga ASL Dan terus juga ada Liga baru ini yang dari luar negeri Liga ASL Kita ingin banget bisa masuk ke Liga ini Harapan saya semoga AOV itu semakin berkembang Dari pemainnya juga semakin banyak Dan juga saya berharap produk-produknya sendiri semakin berkembang Dimana kita juga ingin menghadirkan hero yang semakin banyak Skin, fitur, mode, dan lain sebagainya Sehingga pada akhirnya itu pemain-pemain kita sendiri juga puas untuk terus bermain dengan AOV Itu harapan kedepannya Fruit Disostro, banyak sensasinya Bagaimana kalau ketiga ya? Oh no Oh no Oh, oh 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 no Oh Oh Terima kasih.